DINU AL-ILMI WAL-TAKUFA DINU AL-ADABI WAL-HABORAH DINU AL-TAMADDUN WAL-INSANIA Islam disamping membawa misi akhidah, bukun iman Sifat rumpuluh Juga membawa misi syariah Berantah sholat, berantah puasa, berantah zakat, berantah haji Islam juga membawa misi ilmu pengetahuan Membuat misi peradaban Membuat misi kemajuan budaya Dan puncaknya kemanusiaan Jadi Perjuma Kalau Memperjuangkan agama Islam Tapi tidak Mempentingkan, mendahulukan Kemahusiaan Tidak Mengindahkan, memperhatikan Kemajuan budaya Kemajuan-kemajuan akhlakul kariman Yang disampaikan hanya tauhid Itu penting Ya, mungkin Iya Yang disampaikan hanya tauhid Hanya perantah ibadah Itu tidak penting Tapi bukan hanya itu Semua Misi Islam Hal kita sampaikan Dengan seutupnya Bukan Hanya dipandang dari perspektif Teologi Maupun ritual ibadah Rasulullah S.A.W Diberi tuntunan oleh Allah Bagaimana cara Menggembeleng Kader-kader Para sahabat Yang tadinya jahiliah Sayyidina Umar Preman Apa Bajingan Sebelum agama Islam Sebelum masuk Islam Pernah bunuh Menanam hidup-hidup Putrinya sudah umur 7 tahun Pernah menghamili Putrinya juga Peminum Pemabot Tidak ngerti agama Tidak ngerti normal Tidak ngerti Akhlam Eh, setelah masuk Islam Dididik oleh Rasulullah Berbalik Luar biasa Jadi seorang yang Mengerti tentang nilai-nilai Prinsip-prinsip kehidupan Prinsip-prinsip kemanusiaan Nilai-nilai universal Keadilan Kejujuran Kemahusiaan Tolong-menolong Gotong-royong Persatuan Oh, huah Gak, Allah Poli kapan Sejenak Umar Gak pernah sekolah Gak pernah ngaji tadinya Begitu di gembira Rasulullah Berbalik 180 derajat Mencari manusia Tidak Yang tanya preman Bacingan Yang baru saya ngerti Tentang Bisi kehidupan Di dunia ini Istighab Sebagaimana Diataris Dari Yang maha kuasa Untuk memakmurkan Ketatanan Kehidupan Di dunia Nah Gimana Tentu Allah Kepada Allah Dalam mendidik Sahabatnya Sukses Ini Kasah Dari 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 awalun genasi pertama dikembang jadi Qari'il Quran Fahimil Quran Quran menjadi darah dagingnya Quran menjadi ahlaknya, menjadi budayanya menjadi pegangan hidupnya terutama ini oleh karena itu pesantren an-nasuhah, kempet, buntat ajernam, babakan gedongan barante harus mewajibkan santrinya bisa baca Quran saya pernah melihat banyak pesantren sudah tidak ada lagi kewajiban santrinya tidak diwajibkan, hatam Quran salah besar itu, salah besar harus hatam Quran bin azor bin azor syukur belokai, memang enggak tapi santrinya suha santri kempet dan santri-santri jirbon harus hatam al-Quran dilawatan, wadhera'atan, wadhartilan dengan baca yang benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati